Selamat siang Indonesia, kawanan perangkok bersenjata tajam menyaturni sebuah minimarket di kawasan Ciputa, Tanggerang Selatan. Uang tunai 36 juta rupiah, raib di gondol pelaku. Kawanan perangkok ini merangsat masuk sebuah minimarket di Sarwa Indah, Ciputa, Tanggerang Selatan, Banten. Empat orang perangkok masuk saat minimarket baru ditutup. Mereka lalu mengacungkan sejarah tajam kedua orang pegawai sambil minta ditunjukkan tempat penyimpanan uang. Para korban pun hanya bisa menuruti permintaan mereka. Uang sebanyak 36 juta rupiah yang tersimpan di dalam berangkas pun digondol para perampok. Keadaan udah ketutup semua, folding gate-nya, cuman emang gak dikunci. Langsung masuk secara paksa. Masuk, empat orang nodongin saya sama temen saya yang cowok. Langsung giring saya ke berangkas, minta uang berangkas, semua dikeluarin. Selain uang, telpon genggam salah satu karyawan pun diambil. Pasca kejadian, dua karyawan yang menjadi korban langsung melapor ke Mapolsek, Ciputa. Muji Platumai Risa melaporkan untuk kami.